Jangan lupa like, share dan subscribe Nah, salam sejahtem Ill forward Asapun Lo! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! I asapun Lo! Ya Allah! Ya Allah, Ya Allah melakon! Adungu Tuhan Sinat. Lanat Om. Lakatan Om! Artimu Tuhan! Terima kasih telah menonton 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 Setan mukna ini berasal dari seorang anak yang memakai mukna pesugian seorang ibunya dengan ibunya Jadi dia gak tau kalau ibunya memiliki pesugian, dia musholat, dia pake Padahal seharusnya yang memakai mukna itu, itu harus ada rapalan-rapalan yang diucapkan Jadi setan mukna itu tidak bisa melepaskan mukna itu Aduh, aduh gue tolong gak bisa lepas dan akhirnya dia pergi ke kayangan ke dunia gaib Jadi dia mengetuk semua pintu loh Semua pintu warga masyarakat Indonesia pada saat itu tau sendiri kan Sosmet belum ada, hanya kabar burung yang kita dengar Jadi setiap saat saya tuh sampai merinding Aduh, gimana nih takutnya dia datang Karena memang gosipnya sendiri Dia datang untuk anak-anak muda yang baru saja balik Ya pada saat itu saya baru balik Dan saya bener-bener, aduh pasti gue nih yang kepilih Bismillahirrahmanirrahim Allahul la ilaha illahu walhayyum royum La takutuhu sinatu walana'um Namu mafis sama mati wa mafil'ah Maha salam Ina diunni Ya'lamuna bayna ay dihiyum wa makholfah Terima kasih telah menonton 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 melihatkannya lagi sahabat waktu itu sahabat setanmu kena ini mendatangi pintu demi pintu dari rumah ke rumah untuk mencari orang yang bisa membuka mukenanya sehingga banyak sekali saat itu kebanyakan orang-orang betapa takutnya waktu membuka pintu di malam hari sahabat karenok dimanapun kalian berada kemudian sering berjalannya waktu maka setanmu kena pun hilang dan konon katanya ada seorang pak haji yang bisa melepaskan ikatan mukenanya sehingga setanmu kena ini pun tak pernah gentayangan lagi bahkan katanya korban mukena pesugihan itu kembali berwujud menjadi manusia akan tetapi mengalami kelinglungan saya memang seorang pak haji yang bisa melepaskan set mukena itu dari tempat dia berasal jadi dia bisa kembali hidup normal gitu tapi Allah bu alam tapi memang kejadiannya seperti itu agak menakutkan memang kalau denger setan mukena itu bener-bener pada waktu malam Jumat itu kalau ada ketuk-ketukan pintu tuk-tuk langsung kita langsung aduh busetan mukena dikolom bukakan mukena saya sahabat karenok lencah dimanapun kalian berada sahabat benar atau tidak kalian tak wajib untuk meyakininya sahabat meyakininya assalam Terima kasih telah menonton!